Halo teman-teman semua, welcome back to my channel balik lagi sama saya, Fejirido di video kali ini saya menangkapi sebuah video teman-teman, dari Bambang Tri jadi dalam persidangan baru-baru ini si Bambang Tri ini dengan seenak jidatnya dia meminta supaya Presiden Joko itu menghadirkan ijazah aslinya di persidangan menurut saya tidak lama lagi si Bambang Tri ini pasti akan gila teman-teman karena hanya orang gila yang menuntut Presiden Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya jadi kalau sampai Presiden Jokowi itu menunjukkan ijazah aslinya berarti Presiden Jokowi ini sudah menuruti permintaan dari si orang gila ini dia yang membuat isu dia yang membuat hoax tetapi dia meminta bukti terhadap Presiden Jokowi jadi menurut saya Bambang Tri ini ikuti saja permintaan di video saya sebelumnya saya mengatakan bahwa ikuti saja permintaan dari Bambang Tri ini dengan menembak kepalanya oke teman-teman jadi saya akan tunjukkan videonya buat teman-teman dimana si Bambang Tri ini meminta supaya Presiden Jokowi itu menunjukkan ijazah aslinya dengan muka polosnya dengan muka bodohnya dia yang meminta Presiden Jokowi supaya menunjukkan ijazah asli dari seorang Presiden Jokowi oke langsung saja saya tunjukkan videonya buat teman-teman ini dia videonya Pak Menteri saya langsung adres Pak Jokowi apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke Persidangan supaya kami tidak tersiksa ada kepastian hukum saya siap dihukum apabila Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya di Persidangan cukup sekian Pak Jokowi mohon dengan hormat Bapak Presiden yang saya hormati hadirkan ijazah asli Bapak di Persidangan supaya tidak ada pro kontra di masyarakat dan kita semua bisa saling maafkan oke teman-teman jadi kalau teman-temannya dari dalam video yang teman-teman saksikan barusan disitu ada si Sugit Nur kemudian ada kuasa hukumnya si Ahmad Ghoshinuddin dan si Egi Sujana kemudian mereka memberikan kesempatan kepada si Bambang Tri untuk berbicara menurut saya disini si Bambang ini sangat-sangat bego dan kelihatan sekali gobloknya dengan polosnya dia meminta supaya Presiden Jokowi ayo Presiden Jokowi datang ke Persidangan dan bawa ijazah aslinya saya mohon kepada Presiden Jokowi untuk membawa ijazah aslinya supaya tidak timbul kegaduhan di masyarakat supaya bisa berdamailah apalah segala macam yang ngeles dari si Bambang Tri ini memangnya Presiden Jokowi yang membuat perkara ini memangnya Presiden Jokowi yang menyuruh Bambang Tri untuk membuat isu ijazah palsu jadi dia bilang supaya tidak timbul kegaduhan di masyarakat eh ya sebenarnya yang membuat kegaduhan di masyarakat itu bukan Presiden Jokowi yang membuat kegaduhan di masyarakat itu adalah Bambang Tri Bambang Tri yang dengan bodohnya dengan gobloknya menuding bahwa ijazah dari Presiden Jokowi itu palsu sekarang justru malah dia bilang supaya jangan timbul kegaduhan di tengah-tengah masyarakat Presiden Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya menurut saya Bambang Tri ini sangat-sangat goblok dia yang membuat isu dia yang membuat hoax tetapi dia meminta supaya Presiden Jokowi itu untuk menunjukkan ijazah aslinya lah serunya si Bambang inilah dan tim kuasa hukumnya yang harus membuktikan bahwa ijazah dari Presiden Jokowi itu palsu kalau saya pribadi saya percaya ijazah dari Presiden Jokowi itu asli tidak mungkin ijazah dari seorang Presiden itu palsu hanya orang gila yang mengatakan bahwa ijazah dari Presiden Jokowi itu palsu karena bukti-buktinya fakta-faktanya teman-teman Presiden Jokowi itu mengakui bahwa Presiden Jokowi itu pernah bersekolah di SMA 6 Solo kemudian kemudian di UGM teman-teman kuliah dari Presiden Jokowi itu mengakui bahwa Presiden Jokowi itu pernah berkuliah di sana bahkan teman-teman dari Presiden Jokowi semasa SMA pun mengakui bahwa Presiden Jokowi itu pernah belajar di SMA Negeri 6 Surakarta mau bukti apa lagi apakah ketika Presiden Jokowi menunjukkan ijazah aslinya apakah mereka langsung percaya oke disini kita coba untuk berandai-andai teman-teman seandainya Presiden Jokowi itu menunjukkan ijazah aslinya Presiden Jokowi datang ke persidangan kemudian Presiden Jokowi membawa ijazah aslinya apakah si Bambang Tri dan koni-koninya seperti Ahmad Kusinuddin Egy Sujana dan si Sugik Nur ini akan percaya tidak mungkin mereka percaya pasti mereka akan membuat isu-isu lain lagi sekarang saja ketika masih dalam proses persidangan mereka sudah membuat cerita-cerita bohong membuat resah di tengah-tengah masyarakat mereka meminta supaya Presiden Jokowi datang ke pengadilan inilah dan itulah untuk apa Presiden Jokowi datang ke sana Presiden Jokowi itu tidak akan pernah mungkin datang ke pengadilan yang mana dalam pengadilan ini sedang diadili orang-orang yang menurut saya IQ-nya jongkok cara-cara kampungan yang mereka pakai Presiden Jokowi itu sibuk bekerja membangun Indonesia supaya lebih maju daripada pergi ke persidangan bertemu dengan Bambang Tri atau si Sugik Nur kemudian membawa ijasa aslinya atau jangan-jangan ijasa dari Bambang Tri dan Sugik Nur inilah yang palsu sehingga mereka dengan ngototnya dengan ngototnya mereka mengatakan bahwa ijasa dari Presiden Jokowi ini palsu sampai-sampai si Sugik Nur ini melakukan sumpah mubahala supaya perkataan dari Bambang Tri ini dapat dipercaya kenapa si Sugik Nur itu sampai melakukan sumpah mubahala dia ingin meyakinkan bahwa apa yang dikatakan oleh si Bambang Tri ini memang benar-benar kenyataan tetapi sebenarnya yang dilakukan oleh dua orang ini adalah hal yang sangat-sangat bodoh karena Presiden Jokowi ini sebelum menjadi Presiden dia sudah menjabat jadi wali kota sudah pernah menjabat menjadi gubernur sudah dua kali menjadi pejabat daerah kemudian menjadi Presiden pertanyaannya ini berulang-ulang kali saya sebutkan dalam video-video saya tentang ketika saya membahas si Bambang Tri ini pertanyaannya adalah kenapa baru sekarang si Bambang Tri ini mau menggugat seorang Presiden Jokowi kenapa ketika Presiden Jokowi itu masih menjadi pejabat daerah menjadi wali kota Solo menjadi gubernur DKI Jakarta kenapa si Bambang Tri ini tidak mau untuk menggugat Presiden Jokowi kenapa baru sekarang apakah si Bambang Tri ini punya sentimen khusus dengan Presiden Jokowi sentimen pribadi dengan Presiden Jokowi jadi menurut saya si Bambang Tri ini tidak lama lagi dia sekitar gila kalau kalian lihat dari video yang tadi sudah saya tampilkan dia seperti seorang yang hampir gila dia meminta supaya Presiden Jokowi datang ke sana membawa ijazah aslinya dia memohon sampai memohon meminta kepada Presiden Jokowi kalau sampai Presiden Jokowi membawa ijazah aslinya dan ternyata ijazah dari Presiden Jokowi itu asli maka permintaan dari si Bambang Tri ini harus dikabulkan dia mengatakan tembak kepala saya berarti kalau ijazah dari Presiden Jokowi itu asli dan dia tidak dapat membuktikan bahwa ijazah dari Presiden Jokowi itu palsu maka tembak kepala dari si Bambang Tri ini supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa Bambang Tri ini sedang berbohong sedang menyebarkan berita hoax oke teman-teman jadi tanggapan saya buat Bambang Tri yang memohon kepada Presiden Jokowi untuk menghadirkan ijazah aslinya sekian saja kita jumpa lagi di video berikutnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe hormat dan sampai jumpa di video berikutnya